Kepala Bendera Alam Pedung Ormai Keluarga Besar Pewaris Kerajaan Aceh Darussalam Menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Dan Bendera Alam Pedung Di Istana Darul Isan Blankoi Kota Bandar Aceh Pada Kamis 20 Agustus 2020 Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Dan Bendera Alam Pedung Dipimpin oleh Pewaris dan Pengemban Amanat Kerajaan Aceh Darussalam Paduka Tuanku Muhammad Z.N. Al-Hajz Bendera Merah Putih dikibarkan pertama Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya Kemudian dilanjutkan pengibaran Bendera Alam Pedung Yang diiringi selawat oleh sekelompok orang Para peserta upacara yang menghadiri mengenakan baju adan Aceh Termasuk mengenakan lencana penghargaan Dalam kesempatan tersebut Paduka Diraja Kerajaan Aceh Darussalam Juga membacakan maklumat yang berisikan bendera Alam Pedung Bukan hanya segera simbol Akan tetapi simbol semangat perjuangan penyebaran dakwah Islamia Di Provinsi Aceh Darussalam Ini adalah bagian dari sebuah peradaban Seerataris Majelis Istiadat Diraja Kerajaan Kerajaan Aceh Darussalam Teguhapi menyebutkan Pelaksanaan pengibaran bendera Alam Pedung Dilaksanakan sebagai simbol peradaban Untuk mengembalikan semangat pemersatu Macarakan Aceh Maka dari itu Setiap tahun baru Islam satu Muharram Bendera Alam Pedung Atau Bendera Alam Pedang Kita kibarkan sebagai momentum mengembalikan semangat Dan kejayaan yang pernah diraih bangsa Aceh Sejak dahulu Bendera Alam Pedang Sebagai bendera pembawa risalah keislaman Keagamaannya Dan ada istiadat yang merujuk nilai Pancasila Sebagai farsapah kebahasaan negara kesatuan Republik Indonesia Pengibaran bendera Alam Pedung ini Kata Teguhapi Merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan Setiap tahun baru Islam Dengan makna sebagai simbol peradaban sejarah Aceh Bendera Alam Pedung ini Merupakan warisan yang telah ada ratusan tahun Sebagai martabat dan semangat orang Aceh Kata Teguhapi Husaini Ibrahim Sejarahwan dan arkeolog Aceh Yang hadir di upacara pengibaran bendera Alam Pedung tersebut Menyampaikan bahwa bendera Alam Pedung ini Sudah cukup terkena di masa kerjaan dulu Kerjaan Aceh Darussalam sudah ada sejak masa kejayaan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 Masih Ujarnya Menurut usaha ini bendera Alam Pedung tidak berdentangan Karena ini merupakan bendera adat yang sudah ada sejak masa kerajaan Ketika kita berbicara adat Maka ini tidak berdentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia Ungkapnya pengibaran bendera Alam Pedung dilaksanakan tidak seperti tahun sebelumnya Di mana pelaksanaannya dihadiri beberapa pewaris kerajaan Nusantara Namun karena pandemi COVID-19 Pelaksanaannya dilakukan secara sederhana Selamat menikmati